Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai preparasi atau perbaikan timbangan beja. Namun sebelum kita memlewati, perkenangan saya Purnangan Bih. Nama saya Purnu Jatko dari BKP Meteorologi Kabupaten Satu. Sebagai awal pembukaan, kami akan menjelaskan mengenai konstruksi timbangan beja. Timbangan beja termasuk timbangan dengan kuas ganda, karena ada dua ganda, ganda utama dan ganda berbantu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari timbangan beja. Berikut kami jelaskan bagian-bagian dari timbangan beja. Yang pertama adalah tempur atau piring penguatan. Lalu yang kedua ini ada piring anak timbangan. Selanjutnya ada ganda utama dan juga ada ganda pembantu atau driu. Ada dua ganda pembantu. Lalu selanjutnya ada penyetel nol, penyetel nol ada di sini, untuk penyeting nol timbangan pada saat awal kita melimbang. Selanjutnya ada pisau tengah, ada pisau di sisi, di pinggir, pisau pinggir. Satu dan dua. Lalu ada tuas pengait, ini tuas pengait, ini tuas pengait, dan juga ada tolok atau penunjuk timbangan. Bila posisi timbang maka penunjukannya sejajar. Lalu selanjutnya ada tempat pembuatan tanda terak, ada di sini, ada pengait. Demikian konstruksi timbang meja secara garis besar. Berikut cara penggunaan timbang meja. Yang pertama, kita akan pasang timbol atau piring. Pematan. Lalu sebelum menimbang, kita perlu melakukan penyetel nol. Yang ada di sini. Kita tubang. Posisi sudah timbang, maka kita naikkan. Bila posisi jajar, maka nilai kuantan yang ditimbang akan setara dengan nilai anak-anak. Sebelum kita melangkah ke cara-cara reparasi timbang meja, sangat perlu diketahui seorang diperhatikan BKD atau pada seseorang yang diizinkan timbangan meja ini. Untuk timbangan meja dengan kapasitas maksimum 5 kg, maka anak timbangan yang digunakan untuk menuju sebesar 5 kg, dengan BKD sebesar 10 gram. Untuk kapasitas timbangan meja sebesar 10 kg, maka anak timbangan yang kita gunakan sebesar 10 kg, dengan BKD sebesar 20 gram. Untuk timbangan meja kapasitas 20 kg, kita menggunakan anak timbangan 20 kg, dan batas keselayaan yang diizinkan sebesar 30 gram. Dan untuk timbangan meja dengan kapasitas 25 kg, kita menggunakan anak timbangan 20 kg, dan BKD sebesar 30 gram. Baik, selanjutnya kita masuk penjelasan terkait reparasi timbangan meja. Sebelum kita melakukan reparasi timbangan meja, yang penting untuk kita mempersiapkan alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan reparasi. Yang pertama, ada kupas mungkir, atau kaur, lalu ada juga palu, lalu mungkir, untuk penyetelan penuh, lalu ada obek, untuk membuka timbangan, lalu ada mikir, dan amlas, untuk melakukan perasaan pisau dan batalan pisau. Dan tentu kita perlu mempersiapkan anak timbangan, sesuai dengan kapasitas timbangan meja kita, dan juga anak timbangan mungkir. Setelah persiapan peralatan yang kita gunakan sudah siap semua, maka langkah selanjutnya seorang leparatif perlu mengidentifikasi apa saja perusahaan yang ada pada timbangan meja tersebut. Untuk mengetahui perusahaan pada timbangan meja perlu dilakukan beberapa pengujian. Dan juga seorang leparatif perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika hasil pengujiannya tidak baik. Untuk perusahaan pada timbangan meja ini, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah, limitability timbangan tidak baik, atau kemampuan ulang timbangan tidak baik. Yang kedua, kemampuan timbangan tidak baik. Yang ketiga, kebenaran atau kebetulan kebenaran tidak baik. Dan yang terakhir, ekstensitas timbangan meja tidak baik. Untuk perusahaan pertama, apabila Bapak Ibu menemui timbangan meja yang kepekaan dan kemampuan ulang tidak baik, maka kemungkinan besar pisau dan batalan pisau muda tidak baik atau dalam kondisi maun. Maka untuk penanganan ini perlu dilakukan pengamplasan atau kita pikir, kita pikir atau pindah agar pisau dan batalan pisau kembali baik, dan kepekaan serta kemampuan ulang timbangan meja bisa menjadi baik kembali. Lalu selanjutnya, apabila Bapak Ibu sekalian menemui kebenaran timbangan meja tidak baik, ketika kita mati sebesar 10 kilo, kalau tidak bisa setimbang, maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan menekuk pisau tengah timbangan ke sisi yang lebih berat, sehingga diharapkan titik timbangan meja dan penunjukan tolok bisa menjadi baik. Selanjutnya adalah perusahaan timbangan meja akibat eksentrisitas yang kurang baik. Apabila Bapak Ibu menemui eksentrisitas timbangan meja yang tidak baik, maka yang perlu dilakukan adalah men-setting di posisi pisau-pisau pada titik yang tidak baik kembali dengan menggunakan alat luas pengumit. Pisau pada sisi yang lebih berat, kita tepuk dengan menggunakan kaul ini ke arah dalam. Sedangkan pisau yang berada pada sisi yang bergeringan kita tepuk ke arah luas, sehingga harapannya nanti tolok menunjukkan ke setimbang. Yang pertama, kita turunkan timbangan dulu, lalu kita kendortan, sekrup penahan pisau, lalu kita bukkan ke pasta naiknya, Pada saat pembongkaran, jangan sampai posisi pisau tertukar, pastikan pisau yang dipongkar nanti dikembalikan ke posisi semula. Nah, ini komponen-komponen timbangan meja. Jadi, di gandar utama ada tiga pisau. Pisau tengah dan pisau di sisi kiri dan kanan gandar. Untuk memperbaiki kepekaan dan kemampuan ulang timbangan, maka kita perlu melakukan pengikiran atau pengamplasan. Bisa menggunakan amplas atau juga menggunakan kikir. Bisa juga memiliki gerinda. Kita pakai gerinda. Bisa kita kikir. Setelah semua pisau dan kanan pisau kita kikir, maka kita bisa memasang kembali. Ketika memasang kembali, patut diperhatikan, jangan sampai komponen-komponen dari timbangan ini tertukar, karena nanti akan berpengaruh pada hasil penimbangan. Selanjutnya, kita rakit timbangan meja ini. Seperti semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita naikkan nanti 10 kilo, kita amati penunjukan tolannya Karena penunjukan tolannya tidak seimbang, maka kita perlu melakukan hendakan deparasi Yaitu dengan menepuk risau tengah ke tengah dalam untuk posisi yang lebih berat Bisa Bapak Ibu amati, karena posisi yang lebih berat di sebelah kiri saya Maka kita pun menepuk ini ke dalam Lalu selanjutnya untuk pengujian esentrisitas Jadi untuk pengujian esentrisitas kita uji di perbalian inti Untuk perbaikan karena esentrisitas yang belum tidak baik Kita perlu menggantikan di posisi mana esentrisitas itu tidak baik Jadi misal, misal kita uji di posisi 2, 3 Di posisi 2, dan hasilnya tidak baik Nah, maka risau ini yang perlu kita lakukan perbaikan Karena ini kondisinya menjugit berat di sebelah kiri, ini yang berat di sebelah kanan Maka kita perlu mengubah posisi risau yang belah Karena lebih berat di sini, maka kita perlu membuat yang sebelah kiri ini lebih ke luar Jadi kita tarik ke luar Jadi karena risau ini yang akan kita ubah posisinya Kita tarik ke arah luar Nah, jadi seperti ini Lalu ini kita untuk menahan yang kiri ini Lalu ini yang kita tarik Lalu selanjutnya Kita mau memastikan apa akan anti-balik yang baik Kita siapkan ibu sesuai PKD yang sudah ditetapkan Untuk 10 kg kita menggunakan ibu 20 kg Jadi kita harus setimbang Kita coba apakah dia bergerak agak berubah Ini yang akan mau Jadi bisa dipastikan bahwa timbalan meja ini sudah pekat Baik, bapak ibu sekalian Demikian prosedur reparasi atau perbaikan timbalan meja Semoga ilmu yang kami samakan Bisa bermanfaat untuk bapak ibu sekalian Terima kasih Salam